Bespasukan Pengamanan Presiden atau PAS Pampres mengalami kecelakaan lalu lintas di Jakarta Pusat, Senin 30 September 2024. Bespas Pampres tersebut menabrak halte Transjakarta di Petamburan Jakarta Pusat. Rupanya kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena Bespas Pampres mengalami remblong. Hal tersebut disampaikan Asintal dan PAS Pampres Kolonel Cavaleri Herman Tarjaman dalam keterangannya selasa 1 Oktober 2024. Menurut Herman, jalan menuju halte kondisinya menurun. Hal tersebut memperparas situasi saat Bespas mengalami remblong. Untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya, sopir Bespas membanting setir ke arah kanan. Maka, sopir berinisiatif memasukkan kendaraannya ke jalur busway karena sudah tidak terkendali sehingga Bespas menabrak pilar halte busway. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Proses evakuasi Bespas Pampres yang menabrak halte selesai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diberitakan, Bespas Pampres menabrak halte Transjakarta di Petamburan pada Senin 30 September 2024 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Kasih lakan di telantas Polda Metro Jaya Kompol Dila membenarkan peristiwa tersebut. Pihak Transjakarta mengonfirmasi melalui akun media sosialnya bahwa beberapa rute tidak melayani halte petamburan untuk sementara waktu akibat insiden ini. Kejadian ini pertama kali dibagikan oleh pemilik akun X yang memperlihatkan foto bus hitam tersebut menabrak koridor halte. Dalam foto, tampak kaca depan dan bumper bus mengalami kerusakan. Kecelakaan ini pun menjadi perbincangan di dunia maya dan berujung viral.